Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komentar jadi ada pertanyaan dari hanya orang biasa luar biasa juga hanya orang biasa jadi dia hanya orang biasa ini bertanya bahwa kalau memang ini terkait dengan ehikdomino ya kalau memang kalau memang itu tindak pidana kenapa bapak-bapak Dewan Legislatif itu tidak membuat undang-undang atau larangan aplikasi terhadap sarana atau aplikasi tersebut yang kedua kenapa bapak-bapak Dewan Eksekutif mungkin ini maksudnya aparat penegah hukum ya masih melakukan operasi pinggiran merazia para pemain tidak berusaha menutup sumber kejahatan tersebut terima kasih banyak Pak Hasbi salam harmoni hukum dan terima kasih untuk atensi kawan-kawan semua untuk memberikan komentar pada item atau pada tayangan video khususnya tentang hikdomino jadi kalau kita bicara dalam konteks aplikasi dan permainan hikdomino tentunya sebenarnya kalau kita pertanyaannya apakah perlu undang-undang mungkin sebenarnya tidak perlu undang-undang secara spesifik ya karena sebenarnya kita sudah punya undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sehingga merujuk kepada undang-undang tersebut khususnya di pasal 40 ayat 2b maka saya saya menurut saya sebenarnya pasal ini bisa dijadikan landasan hukum sesungguhnya sehingga aplikasi hikdomino ini jika dipandang sebagai aplikasi perjudian dan otomatis tentunya akan melanggar hukum maka sebenarnya bisa dilakukan pemblokiran dan atau kemudian memutus akses aplikasi ini tentunya ini yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia namun tentunya jika kita melihat debat tentunya akan-akan ada muncul bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa permainan hikdomino itu bukan perjudian sebenarnya jadi lebih kepada pro dan kontra tetapi lepas dari itu semua sebenarnya kita harus melihat bahwa dalam permainan ini ada transaksi yang terjadi khususnya yang biasa disebut dengan transaksi chip jadi jual beli chip yang dihasilkan sehingga kemudian inilah yang menjadi alasan sebenarnya Pak Hasbi kenapa kemudian rahasia tadi itu sehubungan dengan pertanyaan kedua itu kemudian masih dilakukan hanya memang menurut saya sebenarnya harusnya ini bisa dilakukan lebih terarat terstruktur dan kemudian tidak terbang pilih sebenarnya karena begitu masifnya begitu masifnya permainan hikdomino ini dimainkan oleh oleh setiap orang di setiap sudut kota di Indonesia ini dan hal inilah kemudian dimana kita juga membutuhkan tentunya partisipasi dari masyarakat sebenarnya untuk mengadukan aplikasi ini jika dipandang atau diduga melanggar melanggar hukum ke Kementerian Informasi dan Komunikasi jadi peran serta masyarakat sebenarnya menjadi sangat penting sebenarnya walaupun di satu sisi yang kita lihat kemudian sebenarnya peran masyarakat sebenarnya justru sebaliknya lebih banyak yang menikmati permainan ini kenapa? karena ada profit yang bisa dihasilkan dari permainan ini ini yang akan menjadi debat sebenarnya jadi ini bukan hanya tugas dagislat sebenarnya apa tetapi juga merupakan tugas eksekutif dalam hal ini pemerintah plus kemudian masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permainan ini khususnya anak-anak muda karena permainan ini sebenarnya sih tidak mengenal usia orang tua pun kemudian berbondong-bondong memainkan permainan ini dengan argumentasi dan dengan alasnya yang sangat sederhana karena kemudian ada unsur finansial yang bisa dihasilkan dari penjualan jib yang diperoleh dari permainan ini saya kira mungkin itu tanggapan saya dari pertanyaan ini yang intinya bahwa kita tidak memerlukan satu produk perundang-undangan baru tetapi kemudian lebih memoptimalkan perundang-undang informasi dan transaksi elektronik yang telah ada seperti sekarang ini terima kasih ya itu tadi jawaban atas pertanyaan hanya orang biasa semoga bisa menjawab dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya salam harmoni hukum terima kasih kita kembali ke diskusi kita pada kesempatan ini jadi setelah menjawab tadi pertanyaan terkait dengan beberapa komentar sebelum ya kita akan masuk ke inti diskusi kita pada kesempatan ini yang kita pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari episode panduan bisnis dan HAM sebelumnya karena sebelumnya kita sudah beberapa episode terkait dengan panduan bisnis dan HAM yang pertama terkait dengan pengantar yang kedua terkait tanggung jawab negara dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke tanggung jawab korporasi dalam panduan bisnis dan HAM terima kasih Pak Maskun sudah berkesempatan untuk berdiskusi bersama kita pada kesempatan ini jadi saya kira diskusi ini sangat menarik karena kalau kita mencermati situasi kehidupan kebangsaan kita saat ini pemerintah sudah menggalakkan kebijakan pembangunan pembangunan jadi kalau kita lihat bahkan rezim hukum pemerintah menciptakan rezim hukum misal undang-undang cipta kerja untuk memudahkan investasi dan mengubah seluruh regulasi yang dianggap menghambat investasi tersebut untuk mengutamakan pentingan pembangunan nah di tengah kondisi seperti ini tentu kita mengkhawatirkan kita membutuhkan seperangkat instrumen yang bisa melindungi warga negara dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM maupun kerusakan lingkungan yang masif nah saya kira panduan bisnis dan HAM ini bisa menjadi jaring pengaman nah kalau kita sebenarnya mencermati menarik melihat komentar dari Menteri Ekonomi dan Pariwisata dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasandiaga Uno pada salah satu forum internasional kemarin yang sempat menyampaikan gagasannya terkait pariwisata berkelanjutan yang menurutnya penting untuk didorong mendorong pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan lingkungan tapi juga mengangkat martabat budaya lokal masyarakat serta pengetahuan tradisional guna menciptakan keseimbangan antara pariwisata masal dan pariwisata yang berkualitas ah berangkat dari hal tersebut bagaimana melihat bagaimana menurut Anda melihat hal tersebut serta bagaimana keterhubungannya tanggungnya korporasi dalam panduan bisnis dan HAM terima kasih banyak Pak khasfi dan tentunya bersuah kembali sahabat harumani hukum pada episode kali ini yang tentunya masih kelanjutan dari penduan bisnis dan HAM mencermati mencermati pertanyaan yang lumayan menggelitik sebenarnya karena seolah-olah kalau kita bicara tentang segala sesuatu yang sustainable development berbangunan berbangunan berkelanjutan itu semua bisa dikontekskan seperti itu itu mungkin kerangka berpikir awalnya sehingga kalau kemudian pertanyaannya apa yang dikemukakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pariwisata yang berkelanjutan ya tentunya kita perlu mengapresiasi kalau kemudian dalam konteks ini kan kita bicara dalam konteks gagasan ide dan lain sebagainya sehingga kalau saya secara pribadi dalam konteks panduan bisnis dan HAM memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tentunya sejalan kita-kita mencoba melihat ruhnya dia sejalan gitu bagaimana kemudian bisnis dan HAM itu bisa berjalan pada garis yang sama sehingga kemudian tidak saling mencitrai satu dengan yang lain dimana kemudian aktivitas-aktivitas pariwisata berkelanjutan itu akan sejalan dengan isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan tapi jadi ada tapi-nya nih Pak Hasbi kita jangan terjebak pada model atau slogan-slogan masa lalu gitu kita asik hidup dengan apa yang kita celotehkan tetapi ketika kemudian kita mencoba untuk mengkonkretisasikan gagasan seperti pariwisata berkelanjutan ini kemudian di lapangan itu tidak ada jadi idenya ada konsepnya ada tetapi kemudian bagaimana memaktualisasikan di lapangan melihat yang mengkonkretkan itu tidak ada bukan tidak ada kalaupun juga terlalu lambat dalam prosesnya sehingga kemudian yang terjadi sebenarnya adalah ya kalau kita bisa bahasakan mungkin ya hanya sebatas lip service saja gimik padahal itu sebenarnya sangat kita butuhkan padahal kita butuhkan karena satu sisi kita butuh pariwisata kenapa butuh pariwisata ada pendapatan dari negara dari itu tapi kan kemudian ada aspek lain untuk kasus sehingga sebagai bahan evaluasi awal sahabat harmoni hukum harusnya tentunya kementerian pariwisata dalam hal ini harus bisa melihat sebenarnya bagaimana sih kebijakan pariwisata yang ada di Indonesia karena sebenarnya banyak debat dan diskusi yang sebenarnya kita agak sedikit pesimis sebenarnya kalau kemudian kita bicara dalam konteks apakah ide dan gagasan ini kemudian bisa kita ngambil contoh misalnya satu contoh tentang pembangunan pembangunan pariwisata di Taman Nasional Komodo yang sudah dalam beberapa tahun ini kemudian digualakan dan kemudian kita juga saksikan banyak pro dan kontra terhadap lagi ini dan pro dan kontra ini sebenarnya yang salah satu yang harus dipikirkan bahwa Komodo ini kan sebenarnya salah satu binatang satwa yang dirindungi yang memang dia tidak bisa hidup di sembarang tempat sehingga sangat penting sebenarnya menjaga kehabitan dan kelestarian dari si Komodo ini termasuk sebenarnya respon keprihatinan itu dan kemudian juga kan UNESCO juga UNESCO juga memberikan memberikan rekomendasi sebenarnya terhadap proyek yang mega proyek sebenarnya yang dilakukan di Taman Nasional Hulu Komodo seperti itu ini kemudian yang harusnya lebih memperhatikan kembali jadi ada evaluasi mengenai analisis mengenai dampak lingkungannya kemudian dan unsur-unsur lain sebenarnya dalam hal pengembangan apa pariwisata harus kepentingan Komodo didahulukan ya memang karena memang tadi seperti saya sampaikan bahwa Komodo ini nggak bisa hidup di sembarang tempat jadi kalau kemudian nggak ada ya mereka akan susah karena Komodo itu untuk berkembang biat tidak seperti kemudian misalnya binatang lain yang bisa berkembang biat dalam satu tahun sehingga kemudian dalam hubungannya kemudian dengan tadi pertanyaan pas biat tentang korporasi karena sebenarnya kan contoh dari pengembangan objek pembangunan pariwisata di Pulau Komodo sebenarnya majoritas dilakukan oleh korporasi apakah itu kemudian BUMN atau kemudian swasta seperti itu nah ini yang harusnya dilihat bahwa ada dua kepentingan tentunya kalau kita bicara kalau kita bicara korporasi kepentingannya jelas mereka bicara bisnis kalau kita bicara Komodo kita bicara lingkungan kita bicara tentang lingkungan tentu tentunya seperti itu sehingga ini yang harusnya menjadi frame bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh korporasi itu boleh-boleh saja tidak dilarang tetapi harus diingat catatan kritisnya adalah bahwa aktivitas usahanya itu tidak boleh merugikan lingkungan atau tidak bisa merugikan entitas lain mungkin sebagai seorang pembelajar hukum mungkin sahabat harmoni hukum penting untuk meng-quote bahasa latin sic utere tua alinum non leades atau kalau kita terjemahkan bebas asas ini kemudian bermakna bahwa Anda dapat kita dapat menggunakan properti Anda atau melakukan aktivitas usaha secara bebas namun ada namunnya nih namun harus dibatasi dengan tujuan tidak merugikan orang lain atau kepentingan lain ini kemudian harusnya menjadi menjadi frame kemudian menjadi dasar ketika kita bicara dalam konteks bagaimana korporasi harus membingkai aktivitasnya tanpa harus merugikan dua penting yaitu ham itu sendiri karena ham ini akan selalu dihubungan karena komodopun juga punya ham sebenarnya kalau saya termasuk lingkungan inilah yang harusnya menjadi frame yang harus membingkai harus membingkai aktivitas-aktivitas korporasi khususnya termasuk sebenarnya pemerintah dengan gagasan yang disampaikan oleh Bapak Menteri saya kira seperti itu terima kasih Bapak Menteri sangat menarik tadi gagasan yang disampaikan intinya adalah korporasi bertanggung jawab untuk menghormati ham dan menjaga agar aktivitasnya tidak merugikan bisnis dan lingkungan oke terima kasih salam hormon hukum kita kembali lagi ke sesi ke-3 pada kesempatan ini setelah tadi mengurahkan terkait dengan bagaimana tanggung jawab korporasi bisa lahir pada kesempatan ini kita akan mengurahkan saya ingin bertanya Pak Mas Kun bagaimana bentuk penghormatan korporasi ini kan korporasi harus menghormati bisnis dan aktivitas bisnisnya harus menghormati ham dan lingkungan hidup nah bagaimana bentuknya Pak Mas Kun ya terima kasih banyak Pak Hasbi sahabat harumani hukum tadi di ending sesi sebelumnya tentunya kita coba untuk fokus ke korporasi sebetulnya karena korporasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas-aktivitas bisnis sebenarnya sehingga kalau kita bicara dalam konteks bentuk penghormatan korporasi pada aktivitas bisnis maka itu sebenarnya bisa kita lihat dalam panduan bisnis dan ham yang sebenarnya secara sederhana dapat dimaknai dalam dua hal yang pertama adalah yang pertama korporasi harus menghindarkan melakukan pelanggaran ham tadi dari awal juga saya sudah sampaikan bahwa ini yang harus menjadi concern jadi fokus utama dari korporasi sehingga kemudian ini akan menjadi poin penting sebenarnya bagi korporasi dalam melaksanakan aktivitas usaha dan bisnisnya jadi selalu ada penghormatan terhadap hal kemudian yang kedua yang tidak kalah penting bahwa korporasi harus mengatasi kemudian akibat dari hak aksesi manusia jika kemudian terjadi pelanggaran terhadap aksesi manusia jadi bahwa dalam kasus atau dalam hal kemudian pelanggaran terhadap aksesi manusia itu tidak bisa dihindarkan maka seharusnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh korporasi itu sendiri nah ini yang kemudian konteksnya kita akan bicara tentunya ada tanggung jawab pemulihan ya di dalam tanggung jawab pemulihan dari korporasi yang kemudian secara spesifik dan yang yang tentunya nantinya kita akan bicara pada episode selanjutnya tetapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa ada tanggung jawab sebenarnya yang bisa layak dari korporasi dan dalam undang-undang PPLH juga kemudian sudah sangat jelas mengatasi hal tersebut tetapi saya kira saya tidak akan banyak menguraikannya dalam konteks hal ini sehingga kalau kita bicara bagaimana memenuhi tanggung jawab tersebut maka sebenarnya korporasi harus memiliki kebijakan jadi ada kebijakan dan proses yang yang sesuai dengan ukuran dan keadaan jadi ada ada alat ukur yang kita menangkan ya kan supaya kita bisa bisa objektif nah ini kan kita harus bicara tentang objektifitas sehingga kemudian kita tidak hanya mengklaim ya mengklaim bahwa apa yang dilakukan lalu korporasi itu melanggar HAM atau tidak dan sebagainya sehingga kalau kita bicara takaran tentunya ada beberapa hal yang pertama adalah ada sebuah komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab penghormatan terhadap HAM nah ini yang harus dipahami dengan baik dan ini sebenarnya yang harusnya dituliskan kemudian yang kedua dia harus melakukan uji tuntas HAM itu sendiri gitu dalam hal dalam hal apa dalam hal proses untuk mengidentifikasi mencegah dan atau kemudian melakukan mitigasi dan pertanggung jawaban terhadap bagaimana atau cara mereka mengatasi dampak dari aktivitas bisnis terhadap HAM jadi mereka tahu jadi tahu kalau terjadi ini harus bikin apa sih sebenarnya dan kemudian yang ketiga bahwa proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan yang mereka hasilkan dan ketika mereka terlibat maka ini juga harus jelas jadi jadi benar-benar sebenarnya dari awal hingga akhir ketika terjadinya pelanggaran terhadap HAM akibat aktivitas kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh korporasi korporasi sudah tahu apa yang harus dilakukan siapa tanah memenuhi hukum nah ini sebenarnya memang kita harus berikan penekanan kenapa harus diberikan penekanan karena kalau terkadang di beberapa contoh kasus bagaimana kita sudah uraikan di episode episode 1 dan episode 2 tentang penelan bisnis dan HAM seolah-olah kasus-kasus yang kita sudah uraikan itu sangat tidak tidak ter tidak apa kasusnya ada tetapi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika kasus-kasus itu tidak ada tidak jelas yang muncul adalah cenderungnya kita selalu seolah-olah kita akan mengatakan bahwa masyarakat yang berada di objek dari kegiatan usaha menghalang-halangi intinya bahwa mereka dianggap sebagai penghambat sehingga selalu dihadapkan bahwa ada perbenturan antara pembangunan dan kemudian ada seolah-olah pembangunan itu selalu akan berbenturan dengan hak asasi manusia dan ini selalu menjadi argumentasi yang selalu dianggap oleh korporasi makanya perlu kita pertegaskan karena mengingat bahwa panduan bisnis dan HAM ini meskipun dia sebagaimana kita sudah sampaikan di episode sebelumnya dia adalah sifatnya setelah tetap ini harus mau harus mau karena harus mau diterjemahkan karena sebenarnya kalau kita tarik dengan terhubungannya dengan undang-undang PPRH kita sebenarnya sudah sangat jelas sudah ada mekanisme itu yang harusnya diperkuat sehingga kita berharap bahwa keterlibatan keterlibatan korporasi dalam hal pertanggung jawaban nanti yang lain itu akan selalu dilihat dimaknai dalam tentunya dalam makna yang lebih luas jadi kita tidak melihat sehingga kita dengan mudah nantinya ketika kita mengatakan bahwa terjadi pelanggaran hal oleh akibat usaha aktivitas usaha dan kegiatan bisnis dari korporasi kita tidak perlu debat lagi sebenarnya tinggal kita mencari oh ya oke kamu melanggar kamu harus pulihkan cara pemulihan ya tinggal tunduk pada undang-undang yang ada kalau menggunakan instrumen internasional bisa pakai international wrongful act tetapi kalau mau pakai instrumen nasional ya jelas lagi karena undang-undang PPRH sudah sangat jelas tentang pemulihan nah ini sebenarnya memang yang harus dilihat oleh korporasi sehingga kemudian ada wujud nyata dari pertanggung jawaban atas dugaan terjadinya pelanggaran hal akibat aktivitas-aktivitas kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan oleh korporasi merujuk pada berbagai macam contoh kasus-kasus ini sebagaimana yang kita sudah jelaskan di episode 1 dan episode 2 saya kira seperti itu terima kasih banyak saya kira sangat menarik apa yang tadi sampaikan bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi yang menghormati asasi manusia dan lingkungan hidup itu 302 poin yang saya catat yakni korporasi harus menghindari melakukan pelanggaran HAM yang kedua adalah bagaimana korporasi bisa mengatasi akibat HAM yang ditipulkan dari aktivitas masalahnya Assalamualaikum kita akan kembali ke sesi selanjutnya ini sesi terakhir Pak Mas Kun kita akan mendiskusikan terkait kan tadi sudah jelas terkait dengan tanggung jawab korporasi dan bagaimana bentuknya nah sekarang kita mau lebih spesifik bagaimana sebenarnya bentuk tugas tugas yang diberikan kepada korporasi ini dalam panduan bisnis dan HAM hal apa saja yang mesti dilakukan oleh korporasi terima kasih banyak sahabat harmoni hukum inilah sebenarnya kenapa kemudian episode harmoni hukum ini mengangkat salah satu topik tentang panduan bisnis dan HAM karena ini memang perlu kita masyarakatkan karena mengingat di usia 11 tahun diberlakukannya panduan UNGP kalau kita bilang panduan hukum bisnis dan HAM ini belum begitu marah kemudian digaungkan sehingga kalau kita bicara tugas korporasi dalam konteks panduan bisnis dan HAM secara sederhana sebenarnya ada dua poin tersepenting sahabat harmoni hukum kita bicara tentang komitmen kebijakan dan kemudian kita bicara tentang uji tuntas HAM jadi selalu dua konteks yang tidak bisa dipisahkan karena memang pada akhirnya contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa memang keduanya tidak boleh dipisahkan kalau kita bicara bisnis dan HAM sehingga kalau kita bicara dalam konteks komitmen kebijakan maka sebenarnya menurut panduan bisnis dan HAM kita bicara tentang bagaimana komitmen kebijakan memandatkan korporasi harus menyampaikan komitmen mereka untuk bertanggung jawab jadi ada jadi ada memang gaung yang dibunyikan di TKASB itu yang terbagi atas 5 hal utama yang pertama bahwa korporasi harus memahami bahwa hal tersebut itu telah disetujui oleh pimpinan tertinggi di korporasi tersebut jadi dalam konteks mekanisme perusahaan jelas jadi pengambilan kebijakannya dimana itu jelas seperti itu kemudian yang kedua harus diinformasikan oleh pihak internal yang relevan dan atau pakar dari pihak eksternal jadi ada korelasi antara bahwa internal boleh juga eksternal boleh untuk memberikan penguatan setanggapan respon atas dugaan yang dimaksud untuk membicara dalam konteks komitmen korporasi kemudian yang ketiga menyatakan ekspektasi HAM dari perusahaan atas porsenil reklam bisnis dan pihak lain yang terlibat langsung dari aktivitas korporasi jadi harusnya dia memahami secara utuh bahwa kerja yang sementara dilakukan oleh korporasi itu sebenarnya ada banyak entitas di dalamnya dan entitas itu kemudian harus dijamin khususnya dalam konteks jangan sampai melanggar HAM ini bukan hanya untuk dirinya sendiri bukan hanya untuk korporasi itu sendiri jadi termasuk bisnis dan lain sebagainya termasuk juga tenaga kerja yang digunakan sih sebenarnya seperti itu kemudian yang keempat tersedia bagi publik dan tersedia bagi publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal kepada semua pihak terkaji ini lebih kepada kalau kita bilangnya sebenarnya bagaimana kemudian akses informasi oleh publik nah yang ini yang terkadang kalau kita bicara dalam konteks korporasi kan agak susah gitu kalau kita bicara tentang akses kalau kita bicara tentang akses publik itu sesuatu yang sangat susah kenapa susah? ya kalau kita minta beberapa informasi itu luar biasa susahnya dalam praktik dan kemudian yang terakhir dalam konteks komitmen kebijakan tidak kalah penting bahwa ada prosedur operasional di korporasi kenapa ini harus ada khususnya di poin kelima ini? karena ini sebenarnya papan bicara yang menjelaskan apa yang harus dilakukan korporasi jadi kita tidak perlu harus ngomong gitu kalau pimpinannya direkturnya malas ngomong yaudah bikin papan bicara dalam bentuk apa? ya tadi dalam bentuk operasional procedure sebenarnya itu yang menjadi catatan penting ketika kita bicara dalam konteks komitmen kebijakan sahabat-sahabat kemudian yang kedua tadi adalah yang tidak kalah penting kita bicara tentang uji tuntas HAM tadi saya sudah bicara di segmen-segmen sebelumnya ketika kita bicara dalam konteks tanggung jawab korporasi kenapa? karena tadi saya bilang bahwa ada prinsip ini kemudian mengedepankan untuk mengidentifikasi mencegah mitigasi dan tentunya mempertanggung jawabkan serta bagaimana korporasi mengatasi dampak HAM dampak HAM yang merugikan karena ini harus kita bunyikan harus kita gaungkan harus kita sosialisasikan supaya korporasi tahu bahwa ini adalah kewajiban sebenarnya jadi ini adalah sebuah kewajiban sehingga dia bisa menekan dan meminimalisasi ya menekan dan meminimalisasi dampak yang ditimbulkan ketika terjadinya pelanggaran HAM atas aktivitas usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh korporasi sehingga kita berharap bahwa sahabat-ahabat yang dihukum proses uji tuntas ini kemudian tidak hanya terbatas pada aktivitas langsung tetapi sebenarnya seluruh kegiatan jadi seluruh kegiatan dari korporasi makanya tadi kalau di episode sebelumnya kita bicara mulai dari perencanaan sampai di ending kan pasti itu sebenarnya yang harusnya digaungkan karena kalau kita bicara dalam konteks tadi yang di atas di poin 5 tentang komitmen kebijakan maka sebenarnya di prosedur operasional itu sebenarnya harusnya tergambarkan itu nah itu yang terkadang menurut saya belum tertuliskan dengan baik ataupun tersosialisasikan dengan baik sehingga kalau kita bicara dalam konteks bagaimana kita mengukur resiko HAM maka ya tadi sudah disampaikan di komitmen kebijakan perlunya penglibatan sebenarnya perlunya penglibatan pakar HAM baik internal maupun eksternal itu di uji tuntasnya di uji tuntasnya supaya dia bisa memberikan masukan masukan sebenarnya tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan sehingga kemudian bisa mencegah kemudian terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM akibat akibat aktivitas kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan supaya dampak itu bisa kita tetang supaya tidak bisa tidak terjadi dan kemudian apa yang disampaikan oleh pakar-pakar baik itu pakar HAM dalam konteks internal maupun eksternal ini kemudian inilah kemudian yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil langkah yang pantas dan sesuai dalam upaya penanganan terhadap dampak yang ditimbulkannya jadi kemudian prosesnya jadi terukur gitu tertakar dengan rapi bahwa apa yang disampaikan para pakar itu memang ditindaklanjuti bukan hanya mereka ngomong kita perusahaan bayar dan kemudian selesai nah itu kan seperti itu yang model-model senama ini ini yang kemudian harusnya kita harus lihat sehingga nantinya korporasi dengan mudah akan menjalankan kerja-kerja korporasinya gitu karena kemudian dengan runtutan yang harus diikuti sebagaimana yang sudah saya jelaskan maka pada tahapan verifikasi itu akan sangat memudahkan bagi perusahaan bagi korporasi sebenarnya khususnya ketika menjawab dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atas aktivitas kegiatan usaha yang dilakukannya dia mau lacak gampang kenapa? karena memang sesuai dengan prosedur yang ada jadi uji tuntas HAM-nya itu benar-benar harus diletakkan pada sebuah porsi yang sesungguhnya sehingga ketika kita bicara tadi sebagaimana kita sudah jelaskan di segmen sebelumnya ketika kita bicara tentang pertanggung jawaban tentunya maka ini akan lebih memudahkan bagi korporasi khususnya ketika kita bicara tentang pertanggung jawaban korporasi yang harus melakukan secara formal langkah-langkah penanganan yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran HAM atas kegiatan usaha dan atau bisnis yang dilakukan oleh korporasi saya kira seperti itu Pak Hasbi terima kasih banyak Pak Mas Kun atas pandangannya tadi bahwa bagaimana bentuk tugas dari korporasi yang harus memiliki komitmen terbijakan dan melakukan uji tuntas terkait dengan HAM dan lingkungan hidup nah terima kasih banyak Pak Mas Kun atas kesediaan berdiskusinya kami pada kesempatan ini semoga diskusi yang dapat mencerahkan para sahabat harmonikum dan penonton di rumah dan jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda silahkan share di kolom komentar sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih salam harmonikum masyarakat damai ciao ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati